selamat menikmati dan waktu ketika saya gunakan kondisi urgensi saya tidak bisa memvideokan, waktu itu saya gunakan untuk membongkar roda Innova Innovaan Baut 5 dan itu pembautan kemarin itu hasil ketika Simbah, itu pemilik Innova, ganti ban di sebuah bengkel di Pasitan dan yang pasti antara disana menggunakan impact angin atau apa namanya alat yang cuma manual itu tidak tahu intinya bisa dibilang bahwa kencang waktu itu nah ketika saya sedikit sharing ya saya coba awal-awal kok kayaknya tidak gerak bahunya waduh ternyata mungkin impact baterai ini impact baterai ini kayaknya tidak sesuai saya awalnya berenggapan seperti itu ketika saya lanjutkan mencet tombol itu terbuka lima-limanya bisa terbuka wah itu baut sekelas Innova nah disini saya akan melakukan uji coba terhadap ya karena channel saya kebanyakan tentang Espas ini Espasnya Om Nahyono videonya entah sudah saya posting atau belum bagaimana kondisi malam-malam kemarin itu kita coba mobilnya nah sebelumnya saya buka lagi tentang impact impact yang berapa ya kemarin kalau ke sana 650 nm atau apa ya spesifikasinya nah ini chestnya sudah saya taruh di rumah karena kemarin itu saya chest kelengkapannya itu sebenarnya seperti ini saja ini itu bukan aslinya dari bawaan Kamule ini sudah saya kasih kunci shock yang umum di baut-baut roda ini kunci berapa ya 21 21 mm dan boxnya itu seperti ini kita ulangi lagi boxnya seperti ini ada bawaannya ini letaknya itu disini tapi tidak saya pasang karena agak mengganggu space kayaknya kalau saya taruh di box karena saya untuk kemana-mana ini kan hanya saya taruh di mobil ya untuk urgensi ketika keluar tapi ketika saya ngobrol juga saya gunakan ini terbuktinya ini loh udah ada kotor-kotor hitamnya itu yang tidak kelihatan baru karena kemarin memang sudah pernah saya pakai nah ini baterainya hanya dapat satu spesifikasinya Kamule 5.0 ampere 18 volt Li-ion Li-tium ion bentuknya itu sama dengan baterai-baterai impact lainnya itu kalau tidak salah saya membaca spesifikasinya itu sama persis tidak ada perbedaan ini mungkin terdiri dari sepuluhan baterai ini tumpuk kalau lihat dari salah-salah disini entah baterainya emang warna hijau atau sudah dipungkus plastik lagi setelah dijadikan satu warna hijau mungkin 1, 2, 3, 4, 5 jajar 2 kemungkinan besar seperti itu nah ini baterainya untuk mengeluarkannya ditekan seperti ini nanti aja di pemasangan nah kemudian bentuk camole-nya seperti ini ini sudah kemarin bisa dipakai itu dikotor seperti ini tombolnya ada disini untuk apa itu menggunakannya untuk arah kanan kirinya ada disini tekan kesana tekan kesini kalau di tengah-tengah itu berarti mengunci dia tidak bisa ditekan harus dipilih salah satu nah coba mana keluar ke dalamnya putaran ke kanan atau ke kiri putaran mengencengi atau mengendori baut mur nah untuk arusnya dia nempelnya kesini ini terus ada tali di bagian belakang digunakan untuk ya mungkin diletakkan dipegang gini biar aman atau gini kalau saya menggunakannya cuma seperti ini dan disini ada lampunya ini ada lampunya mungkin kalau digunakan untuk malam hari biar aman dan untuk melepas tombolnya seperti ini dan kamu yang seri ini bisa digunakan untuk openg disini hanya saja ini tidak bisa model pelan banget istilahnya memang ketika disindikator sini ada tulisan yang pertama mana mana ini untuk nah seperti ini kelihatan nah itu large terus small terus bagian karena itu fungsi switch key untuk yang merah hijau ini baterai tapi juga tidak ini warna hijau tidak salah terus merah disini sudah merah kalau itu saya cas gara-gara merah bentuk-bentuk seperti ini warna hanya biru kalau saya sih megang gini lumayan berat cukupan mungkin seperti itu saja langsung kita pasang untuk kemasannya hanya seperti ini diklikkan sampai bunyi klik kalau mau melepas tinggal ditekan kita dorong seperti itu klik lepas kita dorong masih baru agak susah dan langsung coba kita gunakan untuk melepas baut roda dari espas kita coba semoga saja juga berhasil kalau ini kemarin habis ganti ban juga merknya campiro eco jadi sudah dikencengi ala ya spesial ban atau bengkel ban seperti itu untuk nah ini relok kanan berarti ini untuk ngencengi kalau tombolnya ditekan ke kiri itu untuk putaran ke kanan kalau tombol kiri yang di tombol yang ditekan yang bagian sini bagian sini tekan dia akan arah kiri karena kita akan melepas berarti kita gunakan arah kiri nah ini lampunya nyala nanti akan otomatis mati sendiri setelah beberapa detik coba ini nah itu mati sendiri kita lakukan pembungkahan bismillah darimana kini wah ternyata tidak kuat ternyata membutuhkan waktu yang lumayan lama bunyinya lumayan berisik ini baut satu coba kita saya pasang lagi bautnya karena belum rencana mau melepas ban kita coba yang sebelah berarti coba kita kencengi dulu bentar kita kita yang sebelah kiri sebelah kanan tadi belum bismillah 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 ternyata lumayan lama untuk membuka bautnya tadi itu ketika saya gunakan di bagian sini itu yang nyala semua baterai jadi sini ada indikatornya itu semuanya itu nyala kelihatan gak itu nah itu hijau jadi mungkin semua tenaga itu dari impact ini di jalankan kayak gitu mungkin karena tiga-tiganya dan tadi kelihatannya waktunya kurang lebih berapa ya 10 detik lebih ya dari pengencangan sebuah baut sebuah dari bengkel ban mobil nah mungkin seperti itu video kali ini sekedar testimoni singkat tentang kamu le seri seri apa ini saya lupa intinya bukan yang paling besar torsinya ternyata cukupan untuk ya membantu dalam membuka sebuah baut roda nantikan video-video saya selanjutnya tentang ya mungkin ada komen membuka buat apa digunakan buat apa bisa saya realisasikan dari komenan dulu jika ada yang penasaran tentang kamu lain tapi di youtuber-youtuber lain sudah banyak sebenarnya yang apa ya testimoni dari impact ini nah sekian videonya bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati